Intro Shalom Selamat malam Bapak Ibu, Sudara-sudari sekalian yang kasih di dalam Kristus Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kesempatan yang diberikan kepada kita sekalian pada malam hari ini Jika kita boleh membaca firman Tuhan dan merenungkannya Yalah melalui pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini Iman kita boleh lebih dikuatkan dan kita boleh dekat kepada Tuhan Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa Bapak yang di surga kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala anugerah dan berkat yang kau telah curahkan di dalam kehidupan kami hari lepas sehari Pada malam hari ini Tuhan kami datang kepadamu untuk membaca firman Tuhan Biarlah melalui pembacaan firman Tuhan ini iman kami boleh lebih dikuatkan dan kami boleh lebih dekat kepada Tuhan Tuhan kiranya engkau memberkati untuk acara pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini Tuhan kuasailah hati kami, kuasai pikiran kami, juga kuasai ruangan ini Tuhan jauhkan dari kuasa iblis, biarlah Tuhan sendiri yang berkuasa dan Tuhan memimpin kami Kami menyerahkan untuk pembacaan firman Tuhan ini dari awal hingga akhir Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Firman Tuhan pada malam hari ini bertemakan kering Yang diambil dari Yesaya pasal yang ke-49 ayat yang pertama sampai dengan Yesaya pasal yang ke-52 ayat yang ke-12 yang demikian bunyinya Hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa Dengarkanlah aku hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan Telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam Dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing Dan menyembunyikan aku di dalam tabung panahnya Ia berfirman padaku engkau adalah hambaku Israel Dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku Tetapi aku berkata Aku telah bersusah-susah dengan percuma Dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia Dan tak berguna Namun Hakku terjamin pada Tuhan Dan upahku pada Allahku Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku Sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya Untuk mengembalikan Yaakub kepadanya Dan supaya Israel digumpulkan kepadanya Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan Dan Allahku menjadi kekuatanku Firmannya Terlalu sedikit bagimu Hanya untuk menjadi hambaku Untuk menegakkan suku-suku Yaakub Dan untuk mengembalikan orang-orang Israel Yang masih terpelihara Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa Supaya keselamatan yang daripada ku sampai ke ujung bumi Beginilah firman Tuhan penepus Israel Alahnya yang maha kudus Kepada dia yang dihinakan orang Kepada dia yang dicicikan bangsa-bangsa Dan hamba penguasa-penguasa Raja-raja akan melihat perbuatanku Lalu bangkit memberi hormat Dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah Oleh karena Tuhan yang setia Oleh karena yang maha kudus ala Israel Yang memilih engkau Beginilah firman Tuhan Pada waktu aku berkenan Aku akan menjawab engkau Dan pada hari aku menyelamatkan Aku akan menolong engkau Aku telah membentuk dan memberi engkau Menjadi perjanjian bagi umat manusia Untuk membangunkan bumi kembali Dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka Yang sudah sunyi sepi Untuk mengatakan kepada orang-orang Yang terkurung keluarlah Dan kepada orang-orang Yang ada di dalam gelap tampilah Di sepanjang jalan mereka Seperti domba yang tidak pernah Kekurangan rumput Dan di segala bukit gundul pun Tersedia rumput bagi mereka Mereka tidak menjadi lapar atau haus Angin hangat dan terik matahari Tidak akan menimpa mereka Sebab penyayang mereka Akan memimpin mereka Dan akan menuntun mereka Kedekat sumber-sumber air Aku akan membuat segala gunungku Menjadi jalan Dan segala jalan rayaku Akan kuratakan Lihat ada orang yang datang dari jauh Ada dari utara dan dari barat Dan ada dari tanah sinim Bersorak-sorailah Hai langit Bersorak-sorailah hai bumi Dan bergembinalah dengan sorak-sorai Hai gunung-gunung Sebab Tuhan menghibur umatnya Dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas Sion berkata Tuhan telah meninggalkan aku Dan Tuhanku telah melupakan aku Dapatkah seorang perempuan Melupakan bayinya Sehingga ia tidak menyayangi Anak dari kandungannya Sekalipun dia melupakannya Aku tidak akan melupakan engkau Lihat aku telah melukiskan engkau Di telapak tanganku Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku Orang-orang yang membangun engkau Datang bersegera Tetapi orang-orang yang merombak dan merusak Engkau meninggalkan engkau Angkatlah mukamu dan lihatlah Kesekeliling Mereka semua berhimpun datang kepadamu Demi aku yang hidup Demikianlah firman Tuhan Sungguh mereka semua akan kau pakai Sebagai perhiasan Dan mereka akan kau lilitkan Seperti yang dilakukan pengantin perempuan Sebab tempat-tempatmu yang tandus Dan sunyi sepi Dan negerimu yang dirombak Sungguh sekarang terlalu sempit Untuk sekian banyak pendudukmu Dan orang-orang yang mau menelan engkau Akan menjauh Malahan anak-anakmu yang kau sangka hilang Dan berkata kepadamu Tempat itu terlalu sempit bagiku Menyisihlah Supaya aku dapat diam di situ Maka engkau akan berkata dalam hatimu Siapakah yang telah melahirkan sekaliannya ini bagiku Bukankah aku bulus dan mandul Diangkut ke dalam pembuangan dan disingkirkan Tetapi anak-anak ini Siapakah yang membesarkan mereka Sesungguhnya aku tertinggal seorang diri Tetapi mereka ini dari manakah datangnya Beginilah firman Tuhan Allah Lihat Aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda Untuk bangsa-bangsa Dan memasang panji-panciku untuk suku-suku bangsa Maka mereka akan menggendong anak-anakmu laki-laki Dan anak-anakmu perempuan akan didukung di atas bahunya Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu Dan permaisuri-permaisuri akan menjadi inangmu Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah Dan akan menjilat debu kakimu Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Dan bahwa orang yang menanti-nantikan aku Tidak akan mendapat malu Dapatkah direbut kembali jarahan dari pahlawan Atau dapatkah lolos tawanan orang gagah Sungguh beginilah firman Tuhan Tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali Dan jarahan orang gagah dapat lolos Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau Dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau Memakan dagingnya sendiri Dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri Seperti orang mabuk minum anggur baru Supaya seluruh umat manusia mengetahui Bahwa aku Tuhan adalah juru selamatmu Dan penepusmu yang maha kuat ala yakub Beginilah firman Tuhan Dimanakah gerangan surat cerai ibumu Tanda aku telah mengusir dia Atau kepada siapakah di antara penagih hutangku Aku pernah menjual engkau Sesungguhnya oleh karena kesalahanmu sendiri Kamu terjual Dan oleh karena pelanggaranmu sendiri Ibumu diusir Mengapa ketika aku datang tidak ada orang Dan ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab Mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan Atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan Sesungguhnya dengan hardiku aku akan mengeringkan laut Aku membuat sungai-sungai menjadi padang gurun Ikan-ikannya berbau amis karena tidak ada air Dan mati keharusan Aku mengenakan pakaian kelam kepada langit Dan menyelimutinya dengan kain kabung Tuhan Allah telah memberikan Kepadaku lidah seorang murid Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru Kepada orang yang letih lesu Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku Dan mendengar seperti seorang murid Tuhan Allah telah membuka telingaku Dan aku tidak memberontak Tidak berpaling ke belakang Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku Dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludai Tetapi Tuhan Allah menolong aku Sebab itu aku tidak mendapat noda Sebab itu aku meneguhkan hatiku Seperti keteguhan gunung batu Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu Dia yang menyatakan aku benar telah dekat Siapakah yang berani berbantah dengan aku Marilah kita tampil bersama-sama Siapakah lawanku berpekara Biarlah ia mendekat kepadaku Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah Sesungguhnya mereka semua akan memburuk Seperti pakaian yang sudah usang Nengat akan memakan mereka Siapa diantaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara habanya Jika ia hidup di dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya Baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api Dan yang memasang panah-panah api Masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang Oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu Kamu akan berbaring di tempat siksaan Dengarkanlah aku Hai kamu yang mengejar apa yang benar Hai kamu yang mencari Tuhan Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat Dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali Pandanglah Abraham Bapak leluhurmu dan Sarah yang melahirkan kamu Ketika Abraham seorang diri aku memanggil dia Lalu aku memberkati dan memperbanyak dia Sebab Tuhan menghibur Sion Menghibur segala reruntuhannya Yang membuat padang gurunya seperti taman Eden Dan padang belantaranya seperti taman Tuhan Di situ terdapat kegirangan dan sukacita Nyanyian syukur dan lagu nyari Perhatikanlah suara ku hai bangsa-bangsa Dan pasanglah telinga kepadaku hai suku-suku bangsa Sebab pengajaran akan keluar daripadaku Dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa Dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat Kelepasan yang kuberikan akan tiba Dan dengan tangan kekuasaanku aku akan memerintah bangsa-bangsa Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti Perbuatan tanganku mereka harapkan Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah Sebab langit lenyap seperti asap Bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang Dan penduduknya akan mati seperti nyamuk Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap Untuk selama-lamanya Dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir Dengarkanlah aku hai kamu yang mengetahui apa yang benar Hai bangsa yang menyimpan pengajaranku di dalam hatimu Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia Dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka Sebab nengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian Dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya Dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan Terjagalah, terjagalah Kenakanlah kekuatan hai tangan Tuhan Terjagalah seperti pada zaman purba kala Pada zaman keturunan yang dahulu kala Bukankah engkau yang meremukan rahap Yang menikam naga sampai mati Bukankah engkau yang mengeringkan laut air samudera raya yang hebat Yang membuat laut yang dalam menjadi jalan Supaya orang-orang yang diselamatkan dapat menyeberang Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang Dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai Sedang sukacita abadi meliputi mereka Kekirangan dan sukacita akan memenuhi mereka Duka dan keluh akan menjauh Akulah, akulah yang menghibur kamu Siapakah engkau? Maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati Terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput Sehingga engkau melupakan Tuhan yang menjadikan engkau Yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi Sehingga engkau terus gentar sepanjang hari Terhadap kepanasan amarah orang pangamiaya Apabila ia bersiap-siap memusnahkannya Dimanakah gerangan kepanasan amarah orang pangamiaya itu? Dia yang dipasung terbelenggu akan segera dibebaskan Ia tidak akan turun mati ke dalam liang kubur Dan tidak akan kekurangan makanan Sebab akulah Tuhan Allahmu Yang mengheru birukan laut Sehingga gelombang-gelombangnya ribut Tuhan semesta alam Namanya Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu Dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku Supaya aku kembali membentangkan langit Dan meletakkan dasar bumi Dan berkata kepada Sion Engkau adalah umatku Terjagalah, terjagalah Bangunlah hai Yerusalem Hai engkau yang telah meminum Dari tangan Tuhan Isi piala kehangatan murkanya Engkau yang telah meminum Menghirup habis Isi cangkir yang memusingkan Dari semua anak-anak yang dilahirkannya Tidak ada yang membimbing dia Dan dari semua anak-anak yang dibesarkannya Tidak ada yang memegang tangannya Kedua hal itu telah menimpa engkau Siapakah yang akan turut berduka cita dengan engkau Kepinasaan dan keruntuhan Kelaparan dan pedang Siapakah yang akan menghibur engkau Anak-anakmu sudah terlentang kelesuan Di semua ujung jalan Seperti lembu hutan Kena jaring Mereka diliputi kehangatan murka Tuhan Dan herdik Allahmu Sebab itu dengarlah ini Hai engkau yang tertindas Hai engkau yang mabuk Tetapi bukan karena anggur Beginilah firman Tuhan Allahmu Allahmu yang memperjuangkan perkara umatnya Sesungguhnya aku mengambil dari tanganmu Piala dengan isinya yang memusingkan Dan isi cangkir kehangatan murkaku Tidak akan kau minum lagi Tetapi aku akan memberikannya Ke tangan orang yang menindas engkau Orang yang tadinya berkata kepadamu Tunduklah supaya kami lewat meninjak kamu Maka engkau merentangkan punggungmu serata tanah Dan sebagai jalan bagi orang yang lewat dari atasnya Terjagalah, terjagalah Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian haision Kenakanlah pakaian kehormatan Hai Yerusalem, kota yang kudus Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis Akan masuk lagi ke dalammu Kebaskanlah debu daripadamu Bangunlah Hai Yerusalem yang tertawan Tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu Hai Putri Sion yang tertawan Sebab beginilah firman Tuhan Kamu dijual tanpa pembayaran Maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga Sebab beginilah firman Tuhan Allah Dahulu umatku berangkat ke Mesir Untuk tinggal di situ sebagai orang asing Lalu asyur memeras dia tanpa alasan Tetapi sekarang apakah lagi urusanku di sini Demikianlah firman Tuhan Umatku sudah dirampas begitu saja Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri Demikianlah firman Tuhan Dan namaku terus dihujat sepanjang hari Sebab itu umatku akan mengenal namaku Dan pada waktu itu mereka akan mengerti Bahwa akulah dia yang berbicara Ya aku Betapa indahnya kelihatan Dari puncak bukit-bukit Kedatangan pembawa berita Yang mengabarkan berita damai Dan memberitakan kabar baik Yang mengabarkan berita selamat Dan berkata kepada Sion Allahmu itu Raja Dengarlah suara orang-orang Yang mengawal engkau Mereka bersama-sama bersorak-sorak Sebab dengan mata kepala sendiri Mereka melihat Bagaimana Tuhan kembali ke Sion Bergembiralah Bersorak-soraklah Bersama-sama Hai reluntuhan Yerusalem Sebab Tuhan telah menghibur umatnya Telah menepus Yerusalem Tuhan telah menunjukkan tangannya Yang kudus di depan mata semua bangsa Maka segala ujung bumi Melihat keselamatan yang dari Allah kita Menjauhlah Menjauhlah Keluarlah dari sana Janganlah engkau kena kepada yang najis Keluarlah dari tengah-tengahnya Sucikanlah dirimu Hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan Sungguh Kamu tidak akan buru-buru keluar Dan tidak akan lari-lari berjalan Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu Dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu Demikianlah firman Tuhan Syukur kepada Allah Selamat malam saudara Saudara suatu kali ada seorang anak yang sedang tidur Dan ketika sedang pulas-pulasnya Ada bunyi kering Dari wakernya Sang anak dalam hatinya berkata Oh tidak Hentikan waker itu Saudara Jam alarm atau waker adalah cara yang cukup mengejutkan untuk memulai hari Bukannya sentuhan lembut yang secara perlahan-lahan membangunkan kita Melainkan justru cenderung mengirimkan gelombang kenjutan yang mungkin dapat membuat seluruh tubuh kita gemetar Mungkin kita tidur dengan rencana Untuk bangun pagi dan memulai hari dengan baik Kita mungkin berpikir Aku akan lama mandi air panas Kemudian aku akan bersaat teduh Namun ketika alarm berbunyi Benar-benar mudah untuk menekan tombol snus Dan menyusun kembali hari kita Biarkanlah aku tidur beberapa menit lagi Aku tidak membutuhkan mandi air panas itu Dan dengan mudah kita terus menekan tombol snus itu Akhirnya kita membuka mata kita Kita melihat pada jam Dan kita panik Wah ternyata jemputan kita akan tiba dalam waktu 15 menit lagi Saudara adalah penting untuk memberikan waktu bagi Allah di pagi hari Lihatlah Masmur 5 ayat 4 Hal tersebut mungkin tidak mudah saudara Mungkin kita lelah dan tidak berada dalam suasana hati yang baik untuk berpikir Namun saudara penting untuk menyediakan waktu bagi Allah pencipta alam semesta di awal hari kita Setiap pagi rencanakanlah untuk berdoa bagi orang-orang yang kita kasihi Dan rencanakan juga untuk mendengar apa yang Allah mau sampaikan kepada kita Saudara Allah ingin berbicara dengan kita Allah mau menolong kita membuat perbedaan baginya Mengajar kita bagaimana kita dapat menjadi semakin serupa dengan Kristus Yesaya 50 ayat yang keempat Saudara Allah ingin kita melihat dan mendengar orang lain Sebagaimana yang Tuhan Yesus juga telah lakukan Dengan sikap belas kasihan dan kasih tentunya Saudara melewatkan waktu bersama Allah di pagi hari Dapat menolong setiap kita untuk siap menjalani kehidupan kita Kiranya Tuhan menolong kita Amin Mari kita berdoa Ya Tuhan ampunilah kami Kalau seringkali kami justru memilih Untuk tidur Untuk melakukan kegiatan lain Padahal justru seharusnya kami mengisi waktu tersebut bersama dengan Tuhan Tolong kami ya Tuhan agar mampu menjadi lebih disiplin Agar kami lebih memprioritaskan mengutamakan relasi dengan Tuhan Secara khusus ketika kami akan mengawali hari kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Saudara selamat malam Selamat beristirahat Dan Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton